Intro Anda masih di redaksi kontroversi Minyak yang menjadi kekayaan alam Indonesia Notabene dikelola untuk mensejahterakan rakyat Namun jaringan pipa minyak yang telah dibuat Justru dicuri hingga membuat negara rugi Seratusan miliar rupiah per bulan Praktek pencurian minyak ini sudah terjadi ratusan kali Dan belum bisa dihentikan Intro Kerumunan warga ini bukan untuk mengantri air saat musim kemarau Melainkan aksi warga berebut minyak mentah Dari pipa milik Pertamina Tampino Pelaju, Sumatera Selatan yang bocor Dalam hitungan menit, puluhan bahkan ratusan warga berpondong-pondong Mengumpulkan minyak mentah yang mengalir ke tanah Wah, muda, laki-laki atau perempuan rela berlumuran minyak Bukan hanya 1-2 liter yang dibawa pulang Melainkan 1 atau 2 drum kapasitas 100 liter Yang menarik, selain warga yang secepat kilat tiba di lokasi kebocoran Dalam waktu singkat, drum minyak serta mobil pengangkut juga siap sedia di lokasi Terkadang, pengepul juga berada di lokasi dalam sekejang Mereka datang dan langsung membeli minyak mentah yang dikumpulkan warga Satu drum dijual dengan harga 150 ribu rupiah Bagi warga, ini adalah untung besar Mengingat tidak ada modal yang dikeluarkan dalam usaha ini Kebocoran kini menjadi pemandangan biasa di sepanjang jalur pipa minyak mentah Pertamina Yang terhubung dari Tampino, Jambi ke tempat pengilangan minyak di Pelaju, Palembang Awalnya, bocornya pipa ditengarai karena termakan usia Namun tingginya angka kehilangan minyak ternyata bukan hanya karena pipa yang bocor Melainkan, sengaja dicuri dengan modus melubangi pipa Praktek ini terus meningkat dalam 3 tahun terakhir Hingga Juli 2012, pencurian minyak dari pipa atau illegal tapping mencapai 506 kasus Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 429 kasus Serta bila dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 129 kasus Sementara, kasus kebocoran pipa atau leaking justru menurun Dari 148 kasus di tahun 2010, sepanjang 2012 ini kasus leaking mencapai 88 kasus Dari data ini bisa dilihat betapa para peminat minyak mentah ini hian meningkat Dan mereka semakin berani untuk beraksi Total minyak yang hilang sepanjang 2012 hingga akhir Juli mencapai 230 ribu barrel Atau setara dengan 220 miliar rupiah Kemana kah dibawanya minyak mentah dari kebocoran pipa ini? Redaksi kontroversi menelusuri pipa minyak tampinoplaju Pipa yang telah berusia puluhan tahun ini Setiap hari mengirimkan 11 ribu barrel minyak dari Jambi ke Palembang Dengan jarak 265 km Melewati berbagai kawasan mulai dari perkebunan karet dan kelapa sawit Melewati sungai, serta melewati perkampungan warga Beberapa bagian terpendam dalam tanah Sedangkan beberapa bagian berada di permukaan Kondisi yang tidak strategis bagi pipa minyak yang merupakan objek vital negara inilah Yang memudahkan praktek pencurian Ilegal tapping adalah mencuri dengan cara melubangi pipa dan memasang keran Setelah keran terpasang, maka minyak akan dialirkan melalui selang atau pipa Menuju ke kendaraan-kendaraan tangki yang disembunyikan Meski terlihat sederhana, namun teknik ini hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu Yang memahami karakter pipa, serta dukungan modal Karena jika dilakukan sembarangan, maka pipa akan rusak dan bocor Modus pencurian lain adalah melubangi pipa di tempat yang akan dijadikan penampungan Seperti sumur, sungai, ataupun kolam-kolam Hingga memudahkan pelaku mengambilnya Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi kawasan dengan tingkat ilegal tapping terbanyak Yaitu 368 kasus sepanjang 2012 Titik terbanyak berada di kecamatan Bayung Lencir Yakni 208 pihak tradisional telah dimodifikasi untuk mengangkut drum minyak Hasil olahan dijual dalam drum kapasitas 100 hingga 200 liter Bensin seharga 500 ribu rupiah Solar 700 ribu rupiah Dan minyak tanah 800 ribu rupiah Kilang-kilang yang ada itu jelas ilegal mas Karena posisi yang legal sendiri dari CPTOMUBA itu sendiri Saat ini itu posisinya tidak aktif gitu loh disana Jadi tidak ada proses penyelangan disana Ada pun yang diambil oleh masyarakat itu sekarang saat ini Nah itu dia murni adalah mengambil dari jalur pipa transportasi minyak kita Namun warga menolak tudingan bahwa mereka menyuling minyak curian Minyak yang diolah berasal dari sumur-sumur tua Saya teruskan saja saya tidak tahu ya Soal yang di luar konteknya ini setahu saya Karena saya juga sering ke sumur-sumur itu Tim melanjutkan penelusuran ke kawasan sumur-sumur tua Yang berjarak 20 km dari sentra penyulingan Di sini ada sekitar 30 sumur tua Namun hanya 15 sumur yang dikelola warga Sisanya belum produktif karena harus dipersihkan terlebih dahulu Sejak ditemukan 7 tahun silam Pengambilan minyak mentah dilakukan manual Dan seiring berkembangnya waktu Warga pun mengangkut minyak mentah dengan bantuan mesin sepeda motor Dari kedalaman 200 meter Produksi setiap sumur berbeda-beda Dari 100, 500 hingga 1.500 liter perharinya Memang agak menurun ya Secara produksinya Kita contohnya saja yang ini Yang dulu 6 drum Satu hari Sekarang tinggal 3 drum Memang tergantung juga dari cuaca Belum ada Memasuki tahun 2011 dan 2012 Jumlah kilang minyak tradisional terus meningkat Banyak lahan di tengah perkebunan karet yang ditebang Untuk membangun kilang tradisional Pemiliknya kebanyakan adalah orang luar kawasan bayat Warga bayat sendiri satu tunggu olah 300 buah maka dalam sehari Rata-rata 600 drum Atau sekitar 60.000 liter minyak Yang akan dimasak di kawasan ini Jumlah yang sangat besar inilah Yang menjadi asumsi Bahwa kawasan ini menjadi tujuan dari minyak mentah Hasil curian pipa milik Pertamina Yang menjadi pertanyaan Jika memang kawasan ini ilegal Dan berkorelasi dengan pencurian minyak Mengapa praktek ini masih saja terjadi? Dari rangkaian operasi untuk meminimalisir pencurian Dalam sebulan terakhir Polisi menangkap 46 orang tersangka Dari 36 kasus pencurian Saksi yang kadang masyarakat ini Tidak mau memberikan keterangan Apa yang terjadi disitu Siapa yang melakukan Bagaimana melakukannya prosesnya Ini kan dalam proses penyidikan Kita kan perlu peterangan saksi Sementara warga menilai pencurian ini adalah Kong kali kong bagi oknum petugas yang ingin mengambil keuntungan pribadi Baik oknum keamanan Ataupun dari Pertamina sendiri Inilah yang membuat praktek ini sangat gampang terjadi Dan tak pernah berujung ke hukuman Yang membuat pelaku jera Maling kok tiap hari, tiap jam, tiap malam, tiap siang maling Sepanjang jalan kok bisa maling Padahal penjaganya sepanjang jalan ada Lencekernya ada Petugas lengkap Gabungan ada Kenapa masih baco? Kalau itu tidak Ada semacam Apa ya sebutannya ya Kalau sudah bekerja sama itu Ya sudah permainan Pada dasarnya Pipa yang mengalirkan minyak negara ini Harusnya menjadi kawasan vita Yang keberadaannya harus dilindungi Serta steril dari area perkampungan warga Jika tidak Maka tidak heran Pencurian akan terus terjadi Dan miliaran rupiah pun akan bocor Dari keuangan negara Yang seharusnya bisa digunakan Untuk kesejahteraan rakyat Tim Liputan Trans 70 Ya pemirsa sejumlah informasi tadi menutup Redaksi kontroversi hari ini Terima kasih dan sampai jumpa Yang Izinnya belum lengkap Belum lengkap ya Itu 1446 Itu terkait juga dengan Dia karena ada jarak Karena jarak juga Kemudian Karena juga dia peruntukan Ya ini kendalanya Banyak Apa Supermarket Supermarket Sudah masuk ke kampung-kampung Apalagi di depan saya 3 meter Kita batasi dengan jalan saja Terima kasih